Hai balik lagi sama Ichan Agus Jam hari ini kita kembali tutorial after effects gua akan sharing ke kalian gimana cara bikin video loops dengan desain yang simple tapi gue bikin lebih menarik lagi lebih dinamis lagi yaitu menggunakan efek motion tile sisi silinder dan sisi spear dan semua efek-efek itu tidak menggunakan plugin tambahan jadi bawaan dari after effects ya Oke kita mulai sekarang sudah ada desain seperti ini gua enggak sepertinya enggak perlu menjelaskan bagaimana cara membuat desain seperti ini karena sudah pernah gua share pastinya ini hanya bikinnya ini di after effects enggak perlu Adobe Illustrator juga terus kita tinggal susun-susun terus dibikin kelab klip juga udah pernah gua share ke kalian pakai opacity udah gue kasih lihat aja deh opacity flash random ini gua pakai ini satu-satu diganti-ganti angkanya Oke kalau misalnya kalian bingung gimana cara bikin ini ya lebih baik kalian ke YouTube gua ke home terus cari playlist ada tutorial motion graphic dengan after effects belajar lah dari awal jadi lebih baik belajar dari basic dulu supaya enggak kebingungan dan ikutin tutorial tutorial gua jadi kalau misalnya kalian baru aja join channel ini lebih baik belajar dari basic dulu Oke kita lanjut aja gue udah punya animasi seperti ini klub klip 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 doang terus ini gua skill aja gua kecilin jadi 45% let's say terus cari di effect preset ada namanya reptile double klik aja sudah masuk ke sini terus kita duplicate kayak duplicate lah istilahnya Oke siap bawahnya terus atasnya Oke nah sudah jadi seperti ini kita kasih guide aja ini gaiteng ambil dari sini nih dari penggaris kalau misalnya kalian ada penggarisnya kalian tekan aja kalau di Mac comment R atau di PC kontrol R nih tuh nomor Oke kita tarik aja ke sini nah kita deketin ke yang ping yang ini ya Oke terus eh setelah itu kita cari efek namanya motion file motion file double klik lagi terus eh klik ujung ininya eh bagian jamnya ini kloknya klik di ujung sini pastikan di nol lalu ke bagian belakang terus kalian Scroll ininya yang atas bawah naikin terus nah ini kan dia akan memanjang terus tuh nah kayak gitu nah ini kalian hmm apa tuh namanya samain dengan posisi yang tadi nih shipping yang ini kalau kalian terusin klik ujung scrolling 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 cari yang eh si siapa namanya shippingnya ini lagi hai 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 iya kira-kira seperti itu coba kita close up Hai pastikan sama Oke coba kita lihat ya ini udah looping belum ini maksudnya biar looping eh sorry sorry ini belum ujung banget kita zoom kita geser titik yang tadi mana sih Oh ke di ke belakang di ke belakang sorry ya coba kita lihat ini udah looping belum ya gerakannya ya ini udah looping ini motion tile jadi kalian bisa ngakalin si footage yang tadi udah kalian buat terus biar lebih menarik diapain di motion tile dikasih motion tile jadi dia nanti akan looping seperti ini eh eh agak lama gua cepetin aja ini ya pokoknya kayak gitu deh dia looping dari bawah ke atas Oke sekarang kita bikin eh pakai ini control n aja baru terus okein masukin composition satunya tadi ke bawah sini ke bawah sini terus cari efek namanya eh eh di sini aja deh biar kalian juga tahu di sini ada perspektif namanya ada sisi silinder klik nah tuh jadi dia jadi silinder eh nih ya rotationnya kita diturunin terus kita lihat aja nah tuh jadi silinder jadi ada volume nya ada bagian dalamnya juga terus caranya biar ini kalau pakai ada ada light ada shadingnya juga jadi dia agak eh shading gitu terlihat ya yang di belakang lebih ada tipisnya jadi nembus gitu Nah kalau kalian enggak mau ini kalau nggak mau nembus kayaknya misalnya solid gitu ya lightnya dibikin aja nol terus si shadingnya dibikin 100 nah jadi lebih lebih solid enggak transparent banget oke terus kalau mau diputerin juga bisa jadi eh Hai jadi kita main rotation di ye klik ininya di ye terus di ujung sini dikasih satu satu kali puteran berarti berarti gerakannya akan seperti itu dia akan muter gitu nah ini udah pasti looping gue coba ujungnya nah looping seamless Oke eh bisa juga kalau ini kan apa tuh ya kecil gitu ya kita main either radius bedain ya ini kalau radius yang gua mainin jadi stretch gitu atau posisinya kita majuin sorry tuh mundur ini maju jadi eh ya Hai seperti ini eh poin perubah sih Hai jadi maju-maju ke depan jadi lebih besar lagi jadi eh seperti itu hasilnya ini agak berat Oke misalnya ini silinder dengan cara lain gitu ya gua andu dulu kontrol Z atau komen Z terus eh misalnya puterannya enggak usah diputerin terus ini rotis sekarang kita main rotation X supaya dia seperti Hai tuh apa yang lebih namanya tunnel 90 lebih bikin terus kita gedein posisinya aja majuin ke depan ya jadi terus kalau mau didoblin juga bisa kita duplikasi komposisi nya duplikasi commande terus posisinya mundurin berarti Oh ya kalau kalian mau main rotation nya juga masih bisa jadi di Rotet bikin biar enggak sama kan kalau kayak gini kan ini eh pisahannya sama nih nih kalau mau apa tuh ya variasi lah diputerin aja gitu terus kalau mau lagi mau dibikin kecil lagi bisa duplikasi lagi lalu posisinya turunin eh kebelakangin lagi ya ya seperti itu nah ini kan agak kepotong nih lebih baik sih yang satu yang paling gede nih di mentokin aja eh kok nih yang paling bawah yang gede di mentokin aja keluar supaya enggak kepotong gambarnya nah jadinya kayak gini lalu kalian masih bisa main-main lagi dengan cara bermain kamera kita ke new layer ke new ada kamera ya pilih aja 35 mm Oke nah agak berubah kan nah terus new lagi kita pakai nul objek ya kameranya kita parent kita link ke nul sip nulnya kita bikin 3d klik kanan 3d layer terus kita main rotation misalnya tekan huruf R tuh kenapa nih luka itu sebenarnya Sorry terus dulu mulia rotation klik R kalian bisa mainin nah jadi bisa bisa ngubah posisinya lagi terus kalian bisa bikin sorry begini udah pasti bisa gerak sesuai kalian animasiin ya ini metenya jadi ya seperti ini terowongan jadi ntar maju bisa maju maju juga kalau kalian main posisinya tekan huruf P dia akan maju gitu siap terus komposisi baru lagi oke masukin lagi komposisi pertamanya yang tadi yang nih terus kita main namanya sisi spiral di perspektif juga namanya terus ke sisi spiral jadi dibolak terus kita ini ada hampir-hampir sama tadi ada rotation ada radius terus ada lighting juga jadi bikin ini ada shading juga shadingnya kalian bisa atur terus misalnya di radiusnya kita gedein atau di sini enggak ada sebentar nih posisinya kiri kanan offset atas bawah terus ini rotation gini ini rotation ke samping nih rotation atas bawah oke eh ini juga bisa diatur-atur rotation ordernya yang mau kayak gimana nih radiusnya kita gedein aja biar kelihatan juga terus Oh main apa ya rotation yang ini kali ya Hai kanan kiri klik terus ke belakang lalu dibikin satu jadi intergerakannya ini agak begini agak begini biar kelihatan bagian atasnya juga bisa atau mau sekalian digerakkan juga bisa di klik aja ini dibikin satu kali putaran jadi hasilnya coba kita render preview sebentar asal kelihatan tuh jadi kayak gitu terus ngetes ini looping seamless atau tidak belakangnya jadi kalau mau memastikan sesuatu itu loopingnya semasa penggak daripada nungguin ini lama mendingan langsung aja ke belakang kira-kira berapa frame atau berapa detik berapa detik sih terus kita coba ya nah berarti ini seamless gitu oke cukup tutorial hari ini semoga bisa diikutin dan semoga penjelasan gua cukup silahkan coba-coba terus kalau suka gua mohon banget tolong di-share lewat sosial media kalian supaya bikin banyak yang nonton Terima kasih ever good power map Sliplus Elite hai 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 hai